Pemirsa, warga Kabupaten Tanjung Jabung Barat keluhkan kerusakan ruas jalan nasional. Meski dilakukan perbaikan, namun di beberapa titik jalan masih bergelombang, bahkan bahu badan jalan tidak sepadan dan amplas, sehingga membahayakan pengguna jalan. Hal ini ditanggapi langsung oleh Bupati Tanjung Barat Anwar Sada. Selain menghambat akses transportasi darat warga, kondisi ini kerap menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Selain itu, keberadaan rambu dan lampu penerang jalan umum juga minim, sehingga saat melintas di malam hari harus ekstra hati-hati. Terkait hal ini, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sada mengatakan, ia telah berkoordinasi dengan badan pengelola jalan nasional atau BPJN, memperhatikan kondisi tersebut. Diakuinya, pihak BPJN memang telah melakukan perbaikan, namun memang di beberapa titik hanya dilakukan tambal sulam, sehingga jalan menjadi bergelombang. Beberapa titik rawan sering terjadi kecelakaan berada di sepanjang ruas jalan dari desa Muntialo, Serdang Jaya, Mekar Jaya, Mandela Jaya, Kecamatan Betara, hingga memasuki wilayah Kecamatan Bram Itam, seperti Sungai Saren dan Pembengis. BPJN ya, jadi balai ini perluasan, perluasan bahu jalan. Jadi nanti semuanya sama nanti, kalau berjalan, mungkin kiri kanan lebih kita buka lagi, lebar, ya seperti yang sudah ada. Untuk sementara ini, Bupati ada warapan, karena kiri kanan badan? Yang baru masuk ini masih di, di gas ini ya, di gas. Nah ini masih sudah berjalan ini. Mereka memprogramkan persport-spot gitu, karena persoalan dana ya. Nah mudah-mudahan tahun ini sudah masuk. Tapi kita sudah ngajukan ya? Sudah, jadi secara lengkap, mulai dari perbatasan para tanjep diur, itu sampai ke kota, itu bahu jalan itu kiri kanannya sudah standar nasional ya. Jadi bisa jalur dua yang lebih besar jalannya. Ini mudah-mudahan dalam waktu dekat ini juga terrealisasi. Kita selalu dorong itu. Selain itu, Bupati berharap persoalan jalan dapat terselesaikan pada tahun ini atau tahun 2025 mendata. Terima kasih telah menonton!